Pemirsa laporan diterima oleh Polores Tajambi terkait tukang kasus pemerkosaan yang di alami YSA yang sebelumnya juga dilaporkan terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Polisi temukan beberapa kejanggalan, salah satunya tak ditemukannya tanda-tanda pemerkosaan terhadap YSA. Unit PPA Satraspem Polores Tajambi mengungkap kasus tukang pemerkosaan terhadap YSA yang dilakukan 8 orang anak sampai saat ini tidak terbukti. Polores Tajambi Kombes Pol Eko Wayude mengungkapkan hasil pemeriksaan dari para saksi ahli. Dapat dipastikan bahwa tidak ada tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh 8 orang anak terhadap YSA. Eko juga mengatakan terkait luka yang ditemukan di tubuh YSA. Dapat dipastikan bahwa luka tersebut bukan dilakukan oleh 8 anak tersebut, melainkan dilakukan oleh YSA sendiri untuk memperkuat laporan ke polisi. Selain itu, cairan sperma yang ditemukan di kemaluan YSA yang ia gunakan sebagai bukti pemerkosaan. Bukan merupakan sperma pelaku, melainkan sperma palsu hasil rekayasa YSA. Eko juga menyampaikan berdasarkan dengan keterangan para saksi ahli tersebut. Maka laporan dari YSA secara resmi akan dihentikan nantinya. Kita sudah beberapa orang telah melakukan pemeriksaan untuk terlapor itu ada 8 orang, kemudian beberapa orang saksi, saksi ahli dari kedokteran juga sudah kita periksa. Dalam hal ini dokter objin ya, dokter objin dan forensik. Dan berdasarkan keterangan ahli, itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan terhadap saudari Yunita Asari. Dalam artian bahwa tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap terlapor dan terlapor inisial DNDA sampai dengan inisial R. Ya otomatis nanti setelah tidak terbukti untuk kasus akan kita hentikan. Pak itu kan ada luka, kemudian juga ada informasinya, itu gimana Pak pembuktiannya? Untuk luka berdasarkan keterangan itu akibat perbuatan saudari Yunita sendiri. Terima kasih telah menonton!